Intro Satuan narkoba Polres Terbing Tinggi berhasil menangkap 2 orang tersangka pengedar narkoba Nasrul alias Arul dan Ayong sekaligus mengita sejumlah barang bukti berupa 3 paket sabu seberat 2,7 gram 1 buah jarum suntik, uang 15 ribu rupiah dan sebuah handphone Menurut Kasubak Humas Polres Terbing Tinggi Ibtu J. Naenggolan yang didampingi KBO Sat Narkoba Polres Terbing Tinggi Ibda Beringin Jaya Manulang bahwa penangkapan para pelaku yang dilakukan oleh Satuan Narkoba Polres Terbing Tinggi karena adanya laporan dari masyarakat dan segera ditindaklanjuti oleh personil Polres Sat Narkoba dengan melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi Tak lama berselang tersangka berhasil dibekuk di dua lokasi berbeda yakni di jalan depan rumah PTPN Rambutan dan di belakang sebuah warung nasi Jadi kemarin ada informasi pada 4 November bahwa di Jalan Niosudaroso sering transaksi dapetika di Sat Narkoba Polres mencek kemenangannya dan disana ditemukan orang juga sesuai dengan laporan masyarakat yaitu Muhammad Nasrul setelah ditanya dan dia dapat 3 paket sabu yang kotornya 2,7 gram Kedua tersangka dikenakan pasal 114 ayat 1 Subsider pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika Selain itu Polres Terbing Tinggi juga menghimbau pada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak polisian apabila mengetahui tindak pidana narkoba di sekitar lingkungannya masing-masing Dari Sumatera Utara, Irlan Citu Morang, Teribrata TV Salam Teribrata Salam Terima kasih telah menonton